Mungkin bapak pengacaranya belum tahu kalau sudah ada salah satu pendonasi yang mendonasi 5 juta itu membuat video dan bilang kalau enggak ikhlas kalau ini tidak dipakai untuk pengobatan. Halo Sobat Arak semuanya, dimanapun berada semoga sehat selalu dan panjang umur. Nah masih membahas soal kasus teknopi dan juga Agus. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa setelah merasa terpocokkan dan enggak tahu harus berbuat apa lagi gitu. Agus akhirnya kini menggandeng pengacara Farhat Abbas untuk melaporkan Tehnovi ke pihak kepolisian. Kalau kita lihat dari statement-statement Farhat Abbas itu kayaknya kok bikin merinding gitu ya. Gimana tidak ya Farhat Abbas tetap kekah gitu membela Agus tanpa melihat dulu latar belakang kasus Agus itu kayak gimana sih. Agus ya hanya ngomong ABCD entah itu benar atau enggak ya. Farhat Abbas langsung bisa percaya gitu aja tanpa diselidiki terlebih dahulu benar atau enggak Agus ini dia emang didolemi atau enggak atau dia sendiri yang dolem gitu. Jadi Farhat ini menilai bahwa Agus orang yang lemah ya tidak bisa apa-apa. Jadi dia harus dibantu gitu. Katanya kita bersama dengan orang yang lemah gitu ya. Oke kembali ke kasus ini, ini ada netizen yang saya kira sangat cerdas sekali karena dia netizen ini menemukan celah atau letak kesalahan dari statement Farhat Abbas di dalam menilai si Agus. Jadi netizen ini mampu menguliti atau membantah si Agus itu sendiri dan juga Farhat Abbas. Oke langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Barbara sebagai netizen ingin menanggapi video-video yang beredar yang heboh banget ini tentang Agus dan pengacara barunya. Katanya Nopi, nomor rekeningnya dimasukin di dalam donasi. Dan dia bilang Agus boleh memanfaatkan uang itu buat pengobatan, buat kesejahteraan Agus, buat beli rumah, buat beli mobil, kontrakan dan lain sebagainya. Apakah benar omongan saya ini? Benar. Betul? Apa aja ini? Apakah kalian sudah membeli mobil atau rumah? Salah, bukan begitu. Untuk pengobatan nomor satu, apabila ada sisanya baru bisa dipakai untuk kepentingan kesejahteraan Agus seperti itu. Kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balikin. Mereka ketika menyumbang itu sudah memberikan ini ikhlas karena Allah. Mungkin bapak pengacaranya belum tahu kalau sudah ada salah satu pendonasi yang mendonasi 5 juta itu membuat video dan bilang kalau nggak ikhlas kalau ini tidak dipakai untuk pengobatan. Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ini kan namanya buat masyarakat mengirim saya itu. Sekarang bukan lagi masalah Nopi dengan Agus, tapi Nopi dan hukum. Jadi catatan buat NB dan siapa-siapa saja yang mempermalukan Agus, hari ini kita bikin laporan. Bukan masalah pernah dia membantu kita, tapi data pribadi yang diumumkan, kemudian memaksa untuk memindahkan rekening jumlah 1,3 miliar itu yang kita akan pertanyakan. Tolong dicatat ya guys, tidak ada somasi-somasi lagi, tidak ada somasi. Oke, ini akan langsung diproses seperti itu. Nah setelah dari sini, mereka itu datang ke Polda Metro Jaya semalam. Ini yang harus digarisbawahi. Ada kalimat memaksa untuk memindahkan uang ke rekening yayasan. Jelas di podcastnya Bang Densu, istrinya sendiri pun ketika ditanya bagaimana dengan uang yang ada di rekeningmu yang sudah ditransfer ke rekening si istri. Istrinya menjawab, yaudah nggak apa-apa kita transfer aja supaya biar yayasan yang mengatur ini akan kemana seperti itu. Pertanyaannya pemaksaannya di mana kalau seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ini kalau semua orang mau menarik donasi, boleh dilihat semua komentar yang ada di semua podcast, semua video, semua Viti, itu semuanya tidak ada yang ikhlas. Karena apa? Jelas ini tujuannya untuk pengobatan, tapi yang terlihat itu dipakai untuk membayar hutang sertifikat rumah yang digadaikan ke bankan seperti itu. Kemudian yang ketiga, masalah nggak ada somasi-somasi, tapi setelahnya yaudah kita somasi terlebih dahulu. Barbara cuma mau bilang kepada kepolisian, bravo kepolisian. Alian harus tahu ya guys, tidak semudah itu membuat laporan. Tidak semudah itu. Dan karena kasus ini viral, alhamdulillah polisi juga pasti melihat perkembangan kasus ini dari awal seperti apa. Aku setuju, sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2021, penyaluran pemberian uang barang dari yayasan ada tujuan dan yayasan ada kewajiban untuk membuat laporan. Jadi sebetulnya permintaan dari mutasi rekening itu, karena memang dari pihaknya Agus itu tidak kooperatif. Ini buat kalian yang masih berpikir seperti Bang Farhat Abbas gitu yang masih membela Agus, berpikir kalau ini tuh harusnya diserahkan kepada Agus, terserah Agus mau ngapain, itu nggak bisa. Ini kita mundur ya ke sebulan yang lalu, gue mau kasih lihat kalian satu podcast dari Tenofi. Yang mana podcastnya Tenofi soal Agus ini ada banyak guys, ada tiga. Ini yang ini ya guys, podcastnya yang ini ya, Mas Agus korban penyiraman ingin bisa melihat lagi apa kata dokter. Kalian fast forward ke menit 9.50 ya guys, disitu Tenofi itu menyerahkan uang donasi dari dua orang dan dari satu yayasan, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Totalnya itu dari yayasan 15 juta, dari personal itu 3 juta sama 5 juta. Gue tiap kali lihat ini, ih Wawa, ih matanya. Jadi Tenofi lagi ngeluarin duit, terus Wawa langsung set gitu. Nah terus kemudian di akhir podcast di menit ke-15 gitu, keluarga ini tuh sempat minta supaya Mas Geri, lawyernya Tenofi itu untuk jadi lawyernya mereka gitu. Padahal kan mereka ini sebenarnya udah punya lawyer yang pastinya juga pro bono, sama-sama nggak dibayar nih ceritanya gitu. Tapi kayak tetap ngotot Mas Geri ya, Mas Geri ya gitu. Coba kalau kalian jadi lawyernya keluarga ini di awal gitu, yang udah bolak-balik rumah sakit. Wawa aja ngaku, itu lawyernya bolak-balik loh rumah sakit. Dan gue yakin banget itu pasti pro bono, pasti nggak dibayar. Nah terus ngomong-ngomong rumah yang digadai itu, di podcastnya Bang Densu itu, di saat klarifikasi nih ya gitu, yang Wawa nggak terima kalau dia itu dianggap pakai uang donasi gitu loh, karena dia tidak merasa bercerita kepada Agus kalau dia itu memang ada hutang dengan Bang gitu. Walaupun dia nggak cerita, yang cerita itu adalah anaknya dia, ke sodaranya si Agus bercerita. Ya pastinya kedengeran juga dong sama Agus, ya kan gitu. Jadi ya memang tidak secara langsung, tidak eksplisit ya Wawa, tapi secara implisit seperti itu loh. Nah terus dari 6 hari yang lalu, Tenovi itu udah bikin podcast, kenapa? Jadi dia itu udah berhari-hari minta bukti mutasi rekening, tapi nggak dikasih-kasih gitu loh. Alasannya katanya ya Agusnya sakit dan seterusnya, mungkin iya memang benar seperti itu gitu. Tapi minimal ya udah donasi yang masuk itu ada berapa, tolong diinfo, itu pun tidak diinfo guys. Mungkin dia bertanya ini total donasi ada berapa nih yang direkeningnya Agus gitu. Tapi keluarganya bilang nggak tau, nggak tau, nggak tau, kan seperti itu gitu. Kan bingung gimana cara mutasinya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk totalan aja tuh, ngasih taunya susah banget gitu loh. Jadi ketika ketahuan itu 1,5 miliar, makanya Tenovi minta, yaudah mana mutasinya? Gue mau lihat ya, karena pertanggung jawaban tadi. Dengan alasan Agus tuh sakit, akhirnya dibuatlah catatan pakai tulis tangan. Gue nggak tau apakah ini istrinya Agus yang buat, atau mungkin dari keluarganya yang buat. Intinya ini daftarnya ya. Secara garis besar, ini mulai tanggal 2 bulan Oktober 2024, itu transfer ke rekening pribadi istrinya 50 juta. Kemudian tanggal 2 di hari yang sama, transfer ke rekening dari Wawa itu 50 juta dan seterusnya dan seterusnya. Ada ambil debit itu 3 juta sekian. Top up gopay itu 1 juta. Kemudian bayar RSCM 913 ribu. Jadi bener bayar RSCM itu hanya 913 ribu. Sedangkan uang yang debit, uang yang cash ini tuh diambil untuk apa, itu pun Tenovi tidak menanyakan untuk apa gitu loh. Bahkan donasi yang tadi, yang cash itu 25 juta, itu pun Tenovi tidak bertanya itu untuk apa yang dia tanya. Kan ya mutasi ini gitu loh guys. Nah lucunya, itu kan tanggal 2 ada transfer tuh ke rekening istrinya. Ketika istrinya ditanya saldonya sisa berapa, dia tuh nggak jawab. Dia bilang nggak tau gitu. Udah lupa katanya gitu. Ya udah samain aja gue kayak, ya wajar kalau misalnya Tenovi tuh jadi suudzon gitu loh. Ini uang dipakai untuk apa dan ternyata terbukti. Bahkan gue sempet lihat gitu ya dari story-nya Tenovi, kalau ada check out-check out Shopee di situ. Please correct ya kalau misalnya gue salah, tolong gue dikoreksi. Jadi, memang benar gitu. Kalau kita kehilangan penglihatan kita atau kita cacat dalam bentuk apapun, itu susahnya luar biasa. Stresnya luar biasa. Tapi di sini gimana pun juga, ini adalah uang donasi. Ini bukan uang pribadi. Ini donasi. Yang mana kalau bukan karena Tenovi nge-up ini, kemungkinan yang donasi pun tidak akan sebanyak ini. Oke. Oke, jadi itu guys. Memang orang ini ya, netizen ini luar biasa. Bisa-bisa menguliti orang-orang atau pihak yang membela Agus begitu. Saya kira semuanya sudah jelas, nggak perlu aku nambahin kata-kata lagi ya. Intinya Agus itu memang harus sadar diri. Karena rekam jejaknya itu terdokumentasi ya. Dan tentunya Tenovi kalau emang nanti disidang di pengadilan itu punya statement dan bukti-bukti yang kuat untuk melawan si Agus ini. Dan sebelum saya tutup, ini banyak sekali netizen yang ingin menyampaikan terima kasih loh kok bisa. Terima kasih buat Pak Farhat Abbas. Karena apa? Karena gara-gara Pak Farhat Abbas ini netizen bisa tahu watak asli Agus sebenarnya kayak gimana. Netizen juga tahu sebab Agus ini kok bisa disiram oleh karyawannya. Ternyata gitu tuh. Oke, oke. Kami tutup ya.